Baik, dan untuk mengetahui kondisi pemilihan kepala daerah terkini, reporter kami Melisa Lolindu dan Anggi Juniarti akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo, selamat pagi. Melisa, bagaimana situasinya yang ada di kota Manado? Selamat pagi dari Manado, Adrian, Zizi, dan Syahnas. Pada Pilkada 9 Desember 2015 ini, Sulawesi Utara memiliki tiga pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut satu ada Oli Dondokambe dan Stephen Kandol. Nomor urut dua ada Maya Rumantir dan Glenni Kairupan. Nomor urut tiga ada Beni Mamoto dan David Bobihu. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu calon gubernur Sulawesi Utara ada Pak Oli Dondokambe. Selamat pagi, Pak Oli. Pagi. Pak Oli, baik, sehat. Sehat. Siap untuk menghadapi Pilkada hari ini. Pak Oli sempat berkarir atau mengabdi menjadi ketua DPR RI, ketua Komisi 11 DPR RI, maksud kami kemudian sempat menjadi ketua fraksi partai yang Anda usung. Apa alasan kuat yang kemudian membuat Pak Oli kembali ke daerah? Saya mau jadi calon gubernur Sulawesi Utara. Ya, saya kira memang sebagai politisi pada ujungnya tujuannya menjadi seorang eksekutif. Karena 11 tahun saya sebagai anggota DPR, bagaimana saya melihat masyarakat di Sulawesi Utara, dari Miangas sampai dengan Bola Mengundutara, itu banyak yang harus saya lakukan. Saya kira memang sebagai anggota DPR masih kurang hal-hal yang bisa saya mendorong untuk mempercepat masyarakat merasakan kue pembangunan di Republik kita ternyata inti. Sehingga pada saat ada agenda Pilkada Serentak ini, saya kira suatu hal yang sangat penting dan suatu hal yang sangat baik untuk saya ikuti. Karena saya akan bisa merangkum semua calon bersama-sama, membuat satu visi dan misi yang jelas bagi Sulawesi Utara ke depan. Bapak memilih untuk ek atau bertindak lokal di daerah ya Pak? Hari ini akan menggunakan hak suara ya Pak? Hari ini karena saya masih terdaftar sebagai penduduk DKI, jadi hari ini saya tidak apa, saya hanya akan datang ke TPS untuk melihat rekan saya, wakil gubernur saya untuk mencoblos. Berarti Pak Oli ada satu suara ini berarti dari Pak Oli yang tidak terpakai untuk mencoblos gubernur, optimisme bapak nih? Saya kira hal ini tidak ada keraguan-keraguan bagi saya dan keluarga saya, karena sejak 11 tahun saya berkarir dalam bidang politik, saya datang ke rakyat, pada pilek terakhir 2014 kemarin, setelah saya turun, saya mendapatkan suara kuota terbesar di Sulawesi Utara dan tujuh terbesar di Republik Tercinta Kita ini, tapi suara dari masyarakat sudah menginginkan saya jadi calon gubernur, sehingga dorongan ini yang membuatku. Jadi optimisme saya sudah jauh-jauh hari bahwa saya pasti menang. Pak Oli optimis sekali hari ini, Oli kemarin juga sempat ada kabar, beredar kabar, ada kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian memanggil Anda sebagai saksi, dan sempat juga beredar kabar Anda terkait di dalam kasus yang ditangani. Konfirmasinya dari Pak Oli bagaimana Pak? Saya kira saya pada periode 2010-2014, dua tahun saya jadi pimpinan badan anggaran. Jadi sekiranya kami yang tanda tangan anggaran Republik Indonesia ini, empat orang, pimpinan bersama Menteri Keuangan. Jadi setiap kali ada persoalan di dalam pelaksanaan, di dalam eksekutif, Menteri Keuangan dipanggil, pasti saya juga dipanggil. Jadi banyak sekali kasus yang mereka mengonfirmasi terhadap saya, karena keterlibatan saya sebagai pimpinan badan anggaran. Sehingga banyak hal yang dikaitkan dengan kasus-kasus termasuk, meja saya diambil. Saya kira, cuma saya tidak mengklarifikasi, cuma KPK sudah buat berita acara, mengembalikan keputusan pengadilan Mahkamah Agung. Ini berita acaranya, Bapak? Berita acara pengembalian mejanya sudah ada. Cuma kan saya tidak mau mengekspos bahwa hal-hal ini, karena bagi saya, apa yang kita lakukan selama ini sesuai dengan cita-cita saya, saya berpolitik. Jadi saya kira juga Komisi Pemerintahan Korupsi bukan Komisi Sembarangan. Kalau dia mau menetapkan orang sebagai tersangka dan segala macam, itu tidak main-main. Jadi saya kira hal ini memang bagi saya berterima kasih karena Komisi Pemerintahan Korupsi memberikan surat berita acara secapatnya untuk pengembalian meja kursi saya yang diambil dari rumah saya ini. Jadi ini kemudian yang menambah optimisme, Bapak, untuk saya bisa maju dan optimis dalam pemilihan gubernur, ya? Saya jadi lebih percaya diri untuk mengambil kesempatan dalam pilkada serentak ini. Terima kasih banyak, Pak Woli, sudah berbincang dengan kami. Selamat pagi. Dan Syahnas memang pada pemilihan pilkada hari ini sebelumnya merupakan pemilihan serentak untuk gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati. Namun pada selasa malam kemarin, tepatnya sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Tengah, KPU Kota Menado kemudian secara resmi mengumumkan bahwa pemilihan untuk wali kota dan wakil wali kota Sulawesi Utara ditunda dan belum dapat dipastikan penundaan ini akan sampai kapan. Walaupun kami sudah konfirmasi atau mendapat berita begitu pada hari selasa hamil satu, pemilihan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini sudah didistribusikan di sebelas kecamatan, bahkan diprioritaskan di daerah-daerah kepulauan begitu. Namun memang pada selasa malam secara resmi diumumkan ditunda dan surat suara perlu kami informasikan, surat suara yang beredar hamil satu yang sudah siap ke TPS-TPS ini memang hanya berisi tiga calon, calon wali kota dan wakil wali kota Menado yaitu calon nomor urut satu, nomor urut tiga, dan nomor urut empat begitu. Namun sekali lagi kita belum dapat memastikan kapan kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota-kota Menado akan ditunda dan surat suara akan kembali diproduksi dan didistribusikan. Sementara demikian, syah.